Oke guys, kembali lagi bersama gue hari ini kita mau reaction Viva Fantasie lagi Dan disini kita tinggal nunggu 1 menit 30 detik lagi guys Kita mulai guys, di teori-teori ini mulai-mulai ini guys Kita mulai teori Saz, apalagi ya Apakah Azra masih Saz? Apakah, apakah semuanya akan terjawab di episode ini adik-adik? Saya tidak tahu Soalnya ini judulnya Rahasia di Balik Biru Kira-kira apa itu? Kira-kira apa? Rahasia di Balik Biru Kira-kira apa guys? Oke guys, ini kita sudah mulai ya Kita sudah mulai Dimulai dengan intronya ya Masuknya aku rasa badaku di dalam hatiku malah kelengeng nah guys kita cepetin guys, karena ini udah rada ketinggalan ya aku taruh pasti, harus satu lagi ini taruh kita hadir taruh kita hadir, berapa sama? aku yakin bisa bisa lu minta hati, berapa? kita waktunya, waktunya hadai, let's go episode 4 guys oke, di fair miliar minecraft roll 18 tahun yang lalu, dibuka dengan flashback guys yoo, ma miliar kenapa sih dari semua royal knights yang selalu berakhir kayak gini itu kamu mau gimana, ini kan udah tugasku adu Kraft kenapa kes merk parahku lagi luka Dengerin aku ya Kali ini kamu tuh hampir aja mati tau Iya iya maaf Lain kali aku lebih hati-hati Ini 14 tahun yang lalu guys Kalian sebelum penyegel lagi Rupert Kalau kamu banyak gerak Kalau kamu bakal kebuka lagi Siap sayangku Eh bentar Tapi bukannya yang mulia berencana buat menyegel Makhluk itu bersama dengan yang lain Pada bilang sesuai ya guys Yang mulia bilang kita Pak Royal Knights harus tetap di Vermillion Lah kok gitu Entahlah Mungkin karena banyak Royal Knights yang gugur Karena makhluk itu bisa jadi kan Tapi ini kan udah tugas kita sebagai Royal Knights Aku paham Aku paham itu Calvin Aku sudah coba bicara kepada yang mulia Tapi kamu tau kan gimana sifatnya Kamu mau kemana Calvin Biar aku yang bicara dengannya Ayah anda Malik Sedang apa kau disini? Malik is back boy Malik is back Kau tidak seharusnya melakukan ini sendirian Kami semua bisa membantumu Keputusanku dan ketiga kesatria lainnya sudah bulat Kami berempat yang akan menyegel makhluk itu Tapi kenapa? Calvin Bukankah akan lebih mudah jika kami para Royal Knights membantu kalian? Ini bukan pertarungan yang bisa kalian tangani Kau paham itu? Berapa banyak pasukan Vermillion yang mati di tangan makhluk itu? Berapa banyak Royal Knights yang tumbang? Sudah cukup kita kehilangan saudara-saudara kita Kau paham? Tapi Ayah anda Cukup Malik Malik Dengarkan ayah Ini bukan hanya sekedar pertarungan biasa Kita sedang berperang melawan musuh yang tidak pernah melawan Masih ada yang nanya loh aku ada Malik Malik inilah 18 tahun yang lalu guys Oh my god flashback Flashback Ayah anda pasti akan pulang dengan selamat kan? Kau pikir ayahmu ini siapa? Aku pasti akan beri malok itu pelajaran Padahal di season 1 awal Bapaknya kabur guys Kau adalah pekeraku Seorang Ace Dari Diamond Petarung terkuat setelah ayahmu ini Hanya kau Yang bisa ayah percaya Oke? Aku pasti akan kembali Oke Akanku jaga Vermillion dengan baik Bagus Sekarang temulah Alicia dan Leah Perketat pertahanan Vermillion Aku masih tidak setuju dengan semua ini Aku adalah rajamu Pemimpinmu Percayalah dengan keputusanku Calvin Jadi gitu ya ceritanya Pada Spam Donut Yap Begitulah Diamond yang dulu Kepalanya keras sekali seperti batu Tapi Gue baru tau loh ada yang namanya Royal Knights Jadi tuh setiap Satria tuh punya 4 kaki tangan sendiri Iya Semua ranking Satria dan Royal Knights Diambil dari deck kartu yang digunakan oleh kerajaan zaman dulu Dari Ace Ranking yang tertinggi dan terkuat Di antara para Royal Knights Lalu King Queen Dan rank yang terakhir Jack Semua Satria masing-masing punya Jadi nih Kayak ranking ya guys Tapi setelah peperangan melawan Herobrine Beberapa dari kami Banyak yang gugur Dan lu King of Diamond Yap The one and Hmm not only sih Ya ada King of Spade King of Clover Hmm Terus Raja Malik di posisi Ace of Diamond Yap Dan gak kaluh si Azrei Itu Ace of Clover Yoi Ace of Clover guys Jadi maksudnya Itu lebih lemah dari Raja Malik sama ke Azrei gitu Hahaha Ya Bisa gak Kalau ngomong gak nyakitin Lah kan gue nanya Bocok ampret Oh iya Jadi Si bocil rambut oranye itu Diamond yang baru ya Hmm Si Rafael Iya Gak sekeras kepala Diamond yang dulu sih Tapi dia bisa diandalkan kok Eh Ngomong-ngomong Gue pengen nanya deh Kenapa sekarang Royal Night sudah gak ada lagi sih Itu Ceritanya panjang bro Intinya Banyak yang terjadi deh Setelah penyegelan Herobrine Emang apa yang terjadi? Hmm Karena Sekarang muka lu masih kotak-kotak Mungkin lain kali ya Hahaha Ayo Ini lah Paklah kotak-kotak gue lah Oke Eh ayo Ayolah nyok Kita serangkan Oh iya Ada satu hal yang gue bingungin Apa? Kenapa Si Herobrine itu Dibiarin tinggal di Vermilion Sebetulnya Herobrine itu tuh udah gak ada Hmm Gimana ya? Ya Ibaratnya tuh kayak ngusir setan gitu Dari dalam tubuh manusia Oh gitu Gue masih gak paham Yaelah Yaudah nanti lu liat aja sendiri Bakal paham juga kok lu Bakal paham juga kok lu Bakal paham juga kok lu Ayo Dapi Akhir ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Leah, Leah, Leah. Leah jawab aku, Leah. 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 Leah bangun, Leah. 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 Kalvin, kau tidak apa-apa. Sial. Dampaknya sudah menyebar sampai sini. Sudah. Rinding, anjing. Sial. Sial. Kalvin, aku akan membubarkan Royal Knight. Apa? Kesatria yang lainnya juga akan membubarkan Royal Knight mereka. Maksudmu apa? Kalian akan bebas tugaskan. Jadi setelah ini. Pulanglah, Kalvin. Pulang? 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 Pulang ke mana? Pulang ke mana? Pulang ke mana? Pulang ke mana? PEMBICARA 1 Tapi ini sudah keputusanku. Kau sekarang sudah bebas melakukan apapun yang kau mau. Oke. Kalau itu mau lu juga gak butuh punya raja kayak lu. Selamat tinggal. Ceweknya guys. Dia kehilangan rumahnya. Dan terakhir dia dibuang gitu aja guys sama bapaknya Malik guys. Oh my God parah banget guys. Kedih banget. Anjing kamera gue nampak nge-freeze lagi. Aduh. Aku harus bener di kamera aku adik-adik. Ambil reaksi guys ya. Gua hadapi. Ada bener. Halo. Tess. Ada rafael tuh. Pantus udara yang gak enak banget. Hehehe Steve. Let's go. Lama-lama gue injek nih tanaman. Eh ayo ayo. Gak perlu kayak gitu lah. Steve-nya jadi ini ya. Nanti tak tampul nih pake cunggul ya. Loh. Wow 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 wow. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa lo mau ngajak berantem lo? Aduh. Jangan injek-injek tanaman aku lah. Mundur. Lima langkah. Si Steve-nya. Sudah nih dong. Yaudah nih bar. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Udah tuh. Kuas tuh. Jadi. Jorke aja gue. Mau padahal ngapain sih semua kesini? Kita butuh bantuan lo. Bantuan apa lagi? Mau ku ajarin cara nanem beetroot. Gampang sih. Tapi milih bibitnya tuh lumayan susah. Karena tanaman ini. Kita mau lo anterin kita ke kuil Marduk. Tempat yang lo temuin serib lima setahun yang lalu. Eh. Kuil Marduk? Nanti. Buat apa ya? Lo tau kan hal yang belakangan terjadi di seluruh kerajaan di Overworld? Kita punya dugaan kalau semua yang terjadi asalnya dari sana. Dan kalian pikir kalau kalian kesana? Kalian bisa selesaikan semua masalah ini. Sekarang ini satu-satunya petunjuk kita adalah kuil itu. Kalian gak akan nemuin jawaban apapun di sana. Percayalah. Aku tau banget hal ini. Dengar. Gue tau. Tau apa? Kau itu gak tau apa-apa Azri. Dulu juga aku pikir tempat itu bisa jadi solusi dari semua masalah yang dialami kerajaan aku waktu itu. Tapi nyatanya apa? Justru malah kena sial kan? Percayalah. Kalian gak akan nemuin apapun di tempat itu. Asresas asresas bapaknya lah. Walaupun aku mau anterin kalian. Bapaknya gue asresas dulu guys. Yang mulia Liko. Nginjinin. Tapi kalau yang mulia kasih izin gimana? Gila kau. Kau pikir bakal segampang itu. Masa kau gak kenal raja kau sendiri sih? Itu raja kau loh. Dari kakek sampai bapaknya. Semuanya udah keras kepala. Mana mungkin dia kasih izin. Oke. Tapi kalau dia izinin. Lu bakal tunjukin jalan ke sana kan? Gak akan. Ngapain juga aku balik ke tempat itu. Lu masa gak penasaran sama penyebab hilangnya kawan-kawan lu waktu itu? Semua keluarga lu. Dan kampung halaman lu. Asresas. Lu mau nikahin disini aku mati. Tanpa tau sama sekali penyebab hilangnya keluarga lu. Puluhan tahun aku cari jawabannya. Tapi tau gak? Itu gak ketemu sama sekali. Kau pikir kau bisa kasih aku jawaban dari semua itu? Kalau iya gimana? Ditambah lagi. Kalau lu bantu kita. Lu bisa bebas dari kurungan ini. Gua tau. Lu pasti juga akan menjelajah ke alam luar sana kan? Yaudah kalau gak mau. Gak apa-apa. Makasih ya. Selamat menghabiskan sisa hidup lu di kurungan ini. Bye-bye. Tunggu. Bye-bye. Oke, oke. Aku bakal bantu kalian ke tempat itu. Pilihan yang bagus. Eh, kok Steve bisa jingku izinkan? Joe. Tapi yang mulia. Joe. Itu selara siapa guys? Selara siapa itu guys? Kami butuh bantuannya ya mulia. Untuk mencari pelaku yang menyerang Hermelion kemarin. Gimana kalau Herobrine bangkit lagi? Kalian semua bisa berpikir gak? Kalian mau sia-siakan pengorbanan ayahku. Sekarang coba kau pikir ya. Gimana caranya harus bisa tercaya sama kalian? Iya, 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 iya. Orang-orang, iya, iya, iya. Orang yang berkali-kali diculik Herobrine dan bikin kita susah. Kau tidak akan muncul sama sekali. Lalu satu lagi orang yang bisa saja berada melakukan pada Rian. Terus kau mau aku percayakan Steve pada kalian? Jangan bercanda. Iya, mulia. Kami percaya bahwa... Sudah cukup, Rafael. Hentikan pembicaraan ini. Rian, Cok. Rian, Cok. Dan kalian berani-beraninya datang kemari untuk alasan bodoh kayak gini. Apalagi kau, Marvel. Kau gak perlu kuingatkan kejadian tiga tahun yang lalu, kan? Tapi itu kejadian... Aku sudah menyesal. Hehehe... Tess, bikin maco, bikin maco Hah? Hah? Halo, kalau cuman? Hahaha... Lah, lah, kata gue mah... Raffel! Hahaha... Lah, kata gue mah... Kalau dapet jadi Calvin, gitu DAPET TENGTHS DAPET TENGTHS DAPET TENGTHS DAPET TENGTHS DAPET TENGTHS DAPET TENGTHS TENGTHS DAPET TENGTHS Ya, gila. Gila, gimana kita nakang? Nah, gila, gila. Lo juga mau ikutan kita, kan? Kalo kita mau pergi, mending diri sekarang. Nah, terus itu si Calvin, gimana dia? Hahaha... Gue kasih dia teleport kristal kok. Buat jaga-jaga, tenang aja. Dia bisa pake itu untuk kabur, Kelly Hibs. Dari sana, mustahilnya dia bisa cari jalan keluar sendiri. Oke, ayo semuanya. Alvin jadi tumbal proyek ya, guys ya. Baru kabur, guys. Oh, my God. Oh, my God. Siapa tuh, guys? Raja GM. Kalian mau ngapain, Bokak Bertahanan? Hah? Kok dia bisa di sini? Lu yang panggil, Vel? Lah, bukan gue. Ngapain gue manggil dia? Aku bukan orang bodoh. Barrier yang ada di sekitar lu, Mastiff. Itu adalah sihirku. Aku bisa tahu apapun yang keluar dan masuk dari barrier itu. GM, dengar. Kita butuh Steve untuk cari jawaban hilangnya sihir orang-orang. Sudah nggak perlu, Jena. Benar, Pak GM. Kami sudah tahu siapa pelakunya. Ini Soto ini, loh. Ini Soto ini, loh. Marvel, dalam nama Dewan Sihir Agung, kamu ditahan karena sudah melakukan tindakan yang membahayakan seluruh warga dari empat kerajaan. Hah? Maksudnya apaan? Marvel kok dituduh? Beberapa waktu lalu datang berita dari Elheim. Wah, Soto ini, guys. Mereka menemukan jejak sihir itu lah di semua tubuh mayat warga di sana. Sekarang, lebih baik kalian nyerah tanpa perlawanan. Marvel kan sama kita terus. Mana mungkin dia lakuin hal begini. Aku juga nggak percaya. Sudahlah, kita akan selidiki ini sama-sama. Untuk sekarang, ikutilah... Tidak, Tidak. Yo, apa nih, apa nih? Oh, semua penjaga di-knock out, guys. Di-knock, guys, semuanya. Kalian ngapain? Tenang, Vel. Ini sih namanya penduduhan. Kita udah pasti dukung lu lah. Hei, kalian ini tinggal ikuti perintah. Kenapa sih susah sekali? Maaf, Yang Mulia. Bukannya kami mau melawan perintahmu. Hanya saja ini semua nggak masuk akal. Makanya sama-sama, Kalian. Ini guys, don't think-don't think di mana gue. Ya sudah, kayaknya aku harus lakuin hal yang agak kurang sopan. Let's go! Oke, di sini pake yang beruntung waktu, guys. Amar, guys, amar, guys. Gue nggak hasilnya kamu, guys. Tunggu! Yo! Pake yang beruntung waktu! Yo! Aji! Apa itu, guys? Suara! Lah, lah, lah! Manipulasi waktu. Yo! Let's go! Kamu? Kamu bisa gerak? Ah, dasar bocah. Gue mau coba main sihir waktu sama gue. Gue udah ada sebelum sihir ini diciptakan. Yo! Maksudnya? Untungnya... Yo, dingin banget, guys. Jadi yang lain nggak bisa dia. Oh, my God! Aku nggak bisa gerak. Yo! Haha! Tunggu, Pakgem! Loh... Yo! Pakgem? PEMBICARA 1 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 let's go let's go akhirnya guys akhirnya hashtag astre enki astre anum tadi banyak banget ya teorinya guys ada yang anum enki gue enlil siapa sebenarnya gue guys gue dewa yang mana sebenarnya gue dewa yang mana yo dan artnya belial lagi eh belial lagi sini guys siapa via ini sama-sama masih calvin gila emang gila guys sebelum kita kelarin guys fun fact dulu guys fun fact dulu fun fact dulu ini guys yang yang ini ini yang ngomong ini guys Roger very willing tahu guys tebak dari soalnya guys itu siapa guys tau gak siapa guys kalau gak bisa tebak ini guys jawabannya guys ya yang ngeboy software ini tau gak the one and only the NPC episode satu Korajon di Korajon guys dengerin kami berhasil menangkap lakunya tuh ya gak sih aksennya tuh aksen gue rancan banget ya let's go yaudah guys itu ya guys untuk video untuk hari ini nextnya gue tuh kenapa ada komentar guys kan komentar teori-teori tentang gue tuh sebenarnya siapa guys oke see you guys next time bye 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 Terima kasih.